Intro Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan nama saya Sabina Aura Azahra dan teman saya Sri Azizah Walazah Kami dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta 2019 Kali ini kami akan menjelaskan Manajemen Konflik Simak baik-baik ya teman-teman Yang akan kita bahas kali ini adalah Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konflik Yang kedua, apa tujuan manajemen konflik Yang ketiga, manfaat manajemen konflik Dan bagaimana strategi manajemen konflik Yang pertama, apakah konflik itu Konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi yang bertentangan antara dua atau lebih pihak Konflik dapat berupa perselisihan, adanya ketegangan, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara kedua pihak atau lebih Konflik sering menimbulkan sikap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing Bagaimana dengan manajemen konflik? Manajemen konflik yaitu suatu proses aksi dan reaksi yang diambil oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional Atau seimbang dalam rangka pengendalian situasi dan kondisi perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak Konflik biasanya timbul sebagai hasil dari masalah-masalah yang bersifat antagonistik dari dua atau lebih pihak dalam organisasi Bisa menyangkut hubungan pribadi ataupun struktur organisasi Konflik merupakan pertarungan menang atau kalah antara kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingan satu sama lain dalam organisasi Yaitu tujuan dari manajemen konflik Yang pertama, mencegah terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi Ketika terjadi konflik dalam organisasi, tentunya akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi anggota lainnya Yang nanti akan menghambat kinerja dan tercapainya tujuan bersama Yang kedua adalah meningkatkan kreativitas anggota Dengan manajemen konflik yang baik, akan memacu kreativitas dalam mencari solusi Serta menstimulasi munculnya gagasan-gagasan berlian Yang terakhir adalah membangun solidaritas Wujud dari manajemen konflik yang baik Berarti membuat suatu kelompok berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan Dan sama-sama mengevaluasi agar konflik tersebut tidak terjadi lagi Manfaat manajemen konflik Yang pertama, evaluasi sistem Dengan adanya konflik, maka organisasi akan mendapat melakukan identifikasi Apakah sistem yang diterapkan sudah berjalan dengan baik atau perlu perbaikan Yang kedua, mengembangkan kompetensi Dengan strategi manajemen konflik yang tepat, maka kemampuan organisasi dalam menangani konflik internal akan semakin kuat Masuk ke pembahasan terakhir Yaitu strategi manajemen konflik oleh Stephenine Tahap pertama adalah pengenalan Dalam tahap ini, kita mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam konflik Bagaimana keadaan sekitar selama terjadinya konflik Dan bagaimana keadaan yang seharusnya Yang kedua, yaitu diagnosis Menganalisis untuk mengetahui penyebab konflik Yaitu siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana manajemen konflik berhasil dengan sempurna Tahap ketiga adalah menyepakati solusi Yaitu menemukan dan menentukan solusi yang paling tepat Lalu semua pihak melakukan kesepakatan Caranya adalah dengan mengumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya Yang keempat, yaitu pelaksanaan Semua pihak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat Di dalam kesepakatan, pasti ada yang untung dan ada yang rugi Kita harus berhati-hati dan memastikan bahwa solusi yang telah disepakati dapat adil bagi kedua belah pihak yang berkonflik Tahap terakhir adalah evaluasi Yaitu menilai apakah pelaksanaan kesepakatan berjalan dengan baik Agar tidak melahirkan serangkaian masalah baru Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah pembahasannya dapat dipahami? Apakah kalian sudah mengerti dan paham? Kami harap kalian semua dapat memahami apa yang dimaksud dengan manajemen konflik tersebut Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Jika ada kolom komen ya Nanti akan kami balas Sekian dari pembahasan kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman